Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bahas bagaimana konsep strata sampling pada saat kapan menggunakan strata sampling kelemahannya apa, kelebihannya apa, rumusnya bagaimana, dan cara perhitungannya bagaimana Baik, selanjutnya yaitu kita awali dari konsep di mana teknik sampling ini atau strata sampling ini konsepnya adalah membagi populasi menjadi beberapa kelompok yang tidak saling tumbang tindih dan kemudian mengambil secara acak dari setiap kelompok kelompok tersebut dinamakan strata Jadi, dari definisi ini nampak jelas berbeda sekali dengan metode sampling sebelumnya yaitu simpronome sampling strata sampling kita gunakan pada saat manakala populasi sasaran yang kita peroleh apa itu populasi sasaran sudah saya bahas di materi sebelumnya sudah saya ilustrasikan juga bagaimana populasi sampling itu kemudian seperti apa populasi sasaran itu silahkan bisa cek di video sebelumnya jadi, strata sampling itu digunakan pada saat ketika populasi sasaran yang kita hadapi yang kita peroleh itu memiliki karakteristik berbeda-beda di masing-masing respondennya atau masing-masing unit amatannya ketika populasi sasarannya itu memiliki karakteristik yang sama maka saya kira cukup menggunakan simpronome sampling saja akan tetapi manakala populasi sasarannya itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda maka kita buat atau kita bagi populasi sasaran itu menjadi beberapa kelompok atau beberapa strata ya tergantung dari karakteristik dari masing-masing populasi sasarannya terus pun nanti kita ilustrasikan oke, ilustrasinya adalah sebagai berikut misalnya kita bagi populasi sasarannya menjadi tiga kelompok misalnya sebagai berikut gambarannya dari populasi sasaran yang memiliki karakteristik ya, itu misalkan kita kelompok ke dalam N1 nah, dari N1 ini nanti kita dapatkan sample size-nya ya dari populasi sasaran N1 kemudian karakteristik yang berbeda ya di kelompok kedua itu kita kelompokkan dari masing-masing kelompok N2 ini ya anggota kelompok N2 ini nanti kita akan dapatkan sample size-nya kemudian dari kelompok ketiga kita kelompokkan ya karakteristik yang memiliki karakteristik yang ada di subpopulasi kedua kita masukkan ya anggotanya di sample size eh, di subpopulasi yang ketiga ini nanti dari subpopulasi ketiga juga nanti kita dapatkan sample size-nya sehingga dari subpopulasi dari populasi sasaran yang tadinya heterogen kita kelompokkan ke dalam tiga kelompok dimana masing-masing kelompok ini harapannya adalah di N1 itu memiliki karakteristik yang sama seluruh di N1 begitu juga dengan N2 masing-masing anggota kelompok di N2 ini ya karakteristiknya sama secara keseluruhan dari kelompok N2 begitu juga dengan kelompok ketiga nah, jika kondisi seperti ini ya kondisi heterogen seperti ini kita paksakan menggunakan simple random sampling boleh jadi nanti hanya kelompok N1 saja yang terpilih kan, boleh jadi begitu atau boleh jadi kelompok N2 saja atau boleh jadi kelompok N3 saja atau boleh jadi hanya dua kelompok padahal disini ada tiga karakteristik atau boleh jadi hanya N2 dan N3 saja dan seterusnya sehingga agar bond of errornya atau tingkat kesalahan dari perhitungan sampel kita itu kecil maka kalau kondisinya atau populasi sasarannya itu memiliki karakteristik yang berbeda maka akan lebih tepat menggunakan serata sampling sehingga harapannya sampel dari subpopulasi pertama itu harapannya adalah representatif terhadap karakteristik yang ada di N1 begitu juga dengan N2 sampel dari N2 itu harapannya representatif berhadap N2 kemudian sampel dari subpopulasi ketiga atau N3 ini nanti harapannya ya memiliki atau representatif berhadap karakteristik yang ada di N3 nah dari masing-masing kelompok ini ya harapannya representatif berhadap populasi sasaran secara umum ya ini kelebihannya ya tadi sudah saya singgung di awal bahwa populasi sasaran di serata ini kita kelompok-kelompokkan atau kita sekat-sekat sehingga di setiap sekatan atau kelompok objeknya memiliki karakteristik yang mirip kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa sampel yang kita dapatkan terdiri atas beberapa kelompok sehingga errornya akan lebih kecil jika dibandingkan dengan metode sampling sebelumnya yaitu simple random sampling atau SRS seperti itu nah teknisnya ya seperti sama seperti dalam simple random sampling yang pertama adalah definisikan dulu populasi samplingnya ya misalnya populasi samplingnya adalah definisinya adalah seluruh masa aktif di universitas X sebanyak 10.000 orang oke ada 10.000 orang di populasi samplingnya kemudian definisikan populasi sasaran karena misalnya ya penelitiannya adalah kita ingin mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pelayanan misalnya pelayanan di universitas X tersebut nah karena misalnya 10.000 orang adalah seluruh mahasiswa yang aktif kemudian kita ambil kita batasi respondennya adalah misalnya paling tidak semester 3 ya 3, 5, 7, dan seterusnya jadi semester awal atau semester 1 kita tidak ambil kenapa? karena semester 1 misalnya belum mendapatkan pelayanan yang pengalaman pelayanan yang lebih banyak ketimbang semester 3 dan seterusnya meskipun semester 1 juga sedang peroleh tapi kita badasi saja semester 3 sehingga kita tentukan dari semester 3, 5, 7 misalnya kita dapatkan 6.000 orang jadi dari 10.000 orang kita fokuskan populasinya ke 6.000 orang sehingga populasi sampling adalah 10.000 orang populasi sasarannya adalah 6.000 orang kemudian langkah ketiganya adalah definisikan supopulasi sasarannya dari 6.000 orang atau populasi sasarannya yang sudah kita definisikan kita tentukan supopulasinya misalkan supopulasinya kita kelompokkan berdasarkan fakultas misalnya ini ilustrasi terhana saja kemudian boleh jadikan nanti bisa dikelompokkan berdasarkan apa berdasarkan apa namanya itu kelompok mahasilwa yang UKT misalkan UKT 1 UKT 3 dan seterusnya misalkan begitu jadi dari situ tapi ini untuk ilustrasi sederhana saja misalnya berdasarkan fakultas misalnya fakultas pertama kita simbolkan N1 atau kita deklarasi atau definisikan sebagai supopulasi pertama sebanyak 2000 fakultas 2 2000 fakultas 3 2000 misalnya ini untuk contoh yang mudah mengilustrasikan yang sederhana misalnya kemudian hitung sampel size masing-masing supopulasi jadi dari masing-masing supopulasi tadi ada N1 N2 N3 ya coba masing-masing atau 2000 misalnya kita dapatkan berapa sampel jumlah sampel dari masing-masing fakultas nanti ada perhitungannya setelah misalnya sudah peroleh sampel size-nya di masing-masing fakultas baru kita tentukan sampelnya boleh secara acak boleh menggunakan sistematis dan seterusnya tapi akan lebih mudah menggunakan acak saja secara acak begitu nanti selanjutnya perhitungan dalam sampel size yang pertama adalah hitung nilai V dimana nilai V itu ditentukan oleh dua hal yakni tingkat kesalahan dibagi dengan nilai T tingkat kesalahan disini kita tentukan 5% karena kita melakukan survei sosial maka kita tentukan 5% T 1,96 itu kita peroleh dari tabel distribusi T kalau di buku-buku statistik biasanya di halaman terakhir lampiran itu ada tabel T nah tabel T ketika alphanya 5% itu nilainya 1,96 nah selanjutnya langkah selanjutnya adalah menentukan nilai W atau hitung masing-masing W di setiap subpopulasi karena contoh kita tadi ada 3 subpopulasi maka ya bisa W1 W2 W3 dimana masing-masing W itu adalah proporsi atau nilai N1 subpopulasi sasaran pertama dibagi dengan subpopulasi secara umum W2 berarti ya jumlah subpopulasi sasaran yang kedua dibagi dengan populasi sasaran secara umum N3 berarti W3 berarti N3 dibagi dengan N N besar seperti itu dan seterusnya tergantung dari subpopulasi kalau subpopulasi ada 5 berarti ada W1 W2 W3 W4 W5 kalau ada 10 W1 W2 dan seterusnya sampai dengan W10 selanjutnya ketiga adalah menghitung nilai N0 N0 disini kita memperhitungkan probabilitas baik terpilih sebagai sampel juga probabilitas tidak terpilih sebagai sampel dimana disini nilai P itu adalah probabilitas terpilih sebagai sampel Q nya adalah probabilitas tidak terpilih sebagai sampel nilai P nya adalah 0,5 atau 50% Q nya adalah 50% artinya satu responden atau satu mahasiswa itu memiliki probabilitas yang sama yakni 50% terpilih sebagai sampel dan 50% tidak terpilih sebagai sampel jadi dari masing-masing nilai W ini W1 kita kalikan dengan probabilitasnya baik terpilih sebagai sampel dan tidak terpilih sebagai sampel W2 juga sama sampai dengan banyaknya W nya dimana W nya sampai K K nya adalah 1 2 3 dan seterusnya artinya kalau misalkan ada 3 subpopulasi berarti ada W1 W2 W3 kalau 5 berarti W1 W2 W3 W4 W5 dibagi dengan V V nya kita peroleh dari langkah yang pertama langkah keempat adalah menghitung sampel size totalnya sampel size totalnya ini N0 N0 adalah kita peroleh dari sini N disini adalah populasi sasaran sebanyak 6.000 mahasiswa tadi ya bukan populasi sampling ini adalah populasi sasaran sebanyak 6.000 bukan yang 10.000 oke langkah kelima yaitu hitung jumlah sampel size untuk masing-masing subpopulasi kalau misalnya subpopulasi ada 3 berarti ada P1 P2 dan P3 kalau populasi sasaran ada 5 berarti P1 P2 P3 P4 P5 dimana masing-masing P itu adalah subpopulasi atau N1 subpopulasi yang pertama jumlahnya dibagi dengan jumlah dari populasi sasarannya dikali dengan N atau jumlah sampel size yang sudah kita peroleh dari langkah kelima dan seterusnya kemudian langkah ke enam baru kita tentukan sampel di masing-masing subpopulasi berdasarkan jumlah sampel size-nya di masing-masing subpopulasi jadi menentukan sampelnya misalkan dari P1 ini misalnya dari 2000 mahasiswa P1-nya diperoleh misalkan 5000 misal saja ini 5000 hasilnya dari fakultas yang pertama 50 itu ya nanti kita sebarkan agetnya atau google form-nya ke 50 mahasiswa secara random yang penting jumlahnya 50 di fakultas yang pertama di fakultas kedua nanti jumlahnya berapa kita sebarkan seperti itu saya kira itu nanti perhitungan secara teknisnya nanti ada di video selanjutnya atau video berikutnya ya saya kira cukup terima kasih terima kasih selamat menikmati